Halo semuanya, channel kesehatan kita kembali hadir untuk Anda Di channel ini, Anda akan menemukan banyak pengetahuan seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang 7 Cara Menghilangkan Uban Secara Alami Eits, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe channel kesehatan kita Supaya kami terus bersemangat membuat video bermanfaat lainnya Uban atau rambut yang sudah berubah warna menjadi keabu-abuan hingga putih Seringkali dikaitkan dengan gejala penuaan Tapi pada kenyataannya, banyak juga orang yang sudah memiliki uban di usia yang masih relatif muda Hal ini seringkali membuat seseorang menjadi kurang percaya diri dan ingin mencari cara menghilangkan uban dengan cepat Pada dasarnya, kemunculan rambut putih ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor Selain disebabkan oleh penuaan, uban juga bisa muncul akibat rambut kekurangan vitamin, stres, faktor genetik, penggunaan bahan kimia, dan kurangnya asam folat dalam tubuh Banyak orang yang memilih untuk mewarnai rambut dengan cat rambut sebagai cara mengatasi uban Tapi jika ingin menggunakan metode yang lebih aman, berikut ini adalah cara menghilangkan uban secara alami yang bisa Anda gunakan Yang pertama, minyak kelapa dan lemon Cara mengatasi uban yang pertama adalah menggunakan campuran minyak kelapa dan lemon Minyak kelapa mengandung banyak vitamin E, vitamin K, dan juga zat besi yang bisa membantu untuk merangsang regenerasi sel pada batang rambut Kandungan vitamin C dalam lemon juga tidak kalah penting untuk kesehatan rambut Mencampurkan minyak kelapa dengan lemon juga akan membantu memberikan aroma yang lebih segar dibandingkan jika Anda hanya menggunakan minyak kelapa saja Cara penggunaannya adalah dengan mencampurkan perasan 1 buah lemon dengan 5 sendok minyak kelapa Aduk rata dalam sebuah wadah Lalu diaplikasikan ke seluruh rambut sambil memijat lembut kulit kepala Diamkan selama 10 hingga 30 menit agar minyak meresap di rambut kemudian bilas dengan air bersih Yang kedua, minyak kemiri Minyak kemiri sudah terkenal memiliki kesehatan untuk membuat rambut lebih tebal dan juga hitam Kandungan vitamin dan asam melemak dalam minyak kemiri membuat minyak kemiri seringkali dijadikan bahan untuk produk sampo dan juga kondisioner Ternyata minyak kemiri juga bisa menjadi salah satu cara menghilangkan uban Anda bisa menggunakan produk minyak kemiri yang ada di pasaran atau membuat minyak kemiri sendiri di rumah Cara membuat minyak kemiri adalah dengan membakar kemiri hingga gosong Kemudian tumbuk dan peras minyaknya Aplikasikan minyak kemiri sebagai masker rambut sebelum Anda tidur dan bilas di pagi hari Yang ketiga, cara mengatasi uban dengan kulit kentang Taukah Anda bahwa kulit kentang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi uban Pati dalam kentang berguna sebagai pewarna alami rambut Caranya adalah dengan mencampurkan 1 gelas kulit kentang bersih dengan 2 gelas air Kemudian rebus selama kurang lebih 25 menit Setelah itu, saring kentang dan diamkan air hingga mendingin Jika Anda kurang menyukai aroma dari cairan tersebut Anda bisa mencampurkannya dengan sedikit minyak esensial Aplikasikan cairan tersebut pada rambut setelah Anda keramas Anda bisa menggunakan tangan secara langsung atau menggunakan sikat seperti mengaplikasikan cat rambut Lakukan beberapa minggu sekali hingga mendapatkan warna rambut yang Anda inginkan Yang keempat, daun jambu biji Daun jambu biji terkenal memiliki banyak kesehat untuk kesehatan Seperti mengatasi diare hingga menaikkan trombosit Di sisi lain, daun jambu ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk perawatan rambut Kandungan vitamin C dan antioksidan tinggi dalam daun jambu Mampu memperkuat rambut dan mempertahankan pigmentasi rambut Cara menghilangkan uban dengan daun jambu adalah dengan cara menumbuk beberapa helai daun jambu Hingga halus dan campurkan dengan sedikit air Kemudian balurkan campuran tersebut ke seluruh rambut dan kulit kepala sambil dipijat halus Diamkan rambut selama setengah jam Kemudian bilas dengan air bersih Lakukan paling tidak 2 kali seminggu untuk hasil yang lebih maksimal Yang kelima, bawang bombay Kandungan enzim katalase yang tinggi dalam bawang bombay Mampu menghilangkan hidrogen peroksida Yang merupakan salah satu penyebab tumbuhnya uban Kandungan vitamin dan senyawa lainnya dalam bawang juga sangat baik Untuk menghindarkan rambut dari masalah kerontokan hingga ketombe Cara mengatasi uban dengan bawang bombay adalah dengan cara memarut bawang kemudian menyaringnya Balurkan jus bawang ke seluruh rambut Lalu bungkus kepala menggunakan handuk Diamkan hingga 30 menit Kemudian bilas dengan air bersih dan juga sampul Keenam, cara menghilangkan uban dengan bunga sepatu Bahan alami lain yang dipercaya ampuh untuk mengatasi uban adalah bunga sepatu atau kembang sepatu Kandungan polifenol dan juga saponin dalam kembang sepatu mampu membantu untuk mengatasi uban Salah satu cara menghilangkan uban dengan kembang sepatu adalah dengan mencampurkan bunga sepatu dengan minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak kemiri Panaskan salah satu jenis minyak tersebut Kemudian campurkan dengan beberapa lembar kelopak bunga sepatu Setelah minyak dingin, oleskan minyak tersebut ke seluruh kepala dan diamkan hingga 30 menit Kemudian bilas rambut dengan sampul dan air bersih Dan yang terakhir adalah konsumsi makanan dengan asam folat tinggi dan vitamin B12 Selain menggunakan cara mengatasi uban dari luar, Anda juga bisa membarenginya dengan perawatan dari dalam Kekurangan asam folat dan juga vitamin B12 bisa menjadi salah satu faktor munculnya uban Konsumsi lebih banyak makanan dengan asam folat dan vitamin B12 akan sangat membantu untuk menjaga pigmentasi rambut Asam folat bisa Anda dapatkan dari sayuran-sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan kubik Serta buah-buahan seperti alpukat, buah bit, papaya, dan pisang Sementara asupan vitamin B12 yang tinggi dapat Anda dapatkan dari konsumsi daging hewan, ikan, kerang, dan juga sereal Nah itulah 7 cara menghilangkan uban secara alami yang bisa kamu lakukan Demikian informasi yang dapat kami berikan Semoga bermanfaat untuk Anda, keluarga, dan sahabat Anda juga bisa berbagi saran dan pengalaman Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih